Hai ketemu lagi dengan saya Saya punya Mainan baru Kamera SPC Nah ini SPC terbaru dari SPC Dia sudah 1080p Di video saya yang terdahulu Itu masih 720p Atau masih 1 megapiksel Kalau yang ini sudah 2 megapiksel 2 megapiksel pastinya harus Lebih terang daripada yang 1 megapiksel Nah Kita lihat Apa isi dalamnya Kartu garansi Dari SPC Terus ada Buku Manual booknya Seperti biasa Terus ada Kameranya Nah kameranya modelnya kayak gini Lebih keren sih Dia gak punya anten Tapi dia ada Tetap ada colokan untuk kabelan Kalau kemarin Kita setting kamera SPC nya pakai wifi Sekarang kita coba pakai kabelan Apa keuntungannya pakai kabelan? Yang pertama Kalau kamu sering gonta ganti password wifi Pastinya Kalau kamu pakai kabelan Tidak bakal terpengaruh sama kameramu Dia tetap online Kalau kamu connect pakai wifi Begitu kamu ganti password wifi mu Kameranya harus diset ulang lagi Nah itu ribetnya disitu Kalau punya 1 kamera sih gak masalah Bagaimana kalau punya 10, 20, 30 kamera Kan pastinya ribet banget Terus ada Ini Ini dia Nah slot memory card nya itu di bawah sini Ini kalau kita angkat Nah disini ada slot memory card nya Ya seperti yang kemarin Yang sudah saya jelasin Pakai micro SD Yang minimal kelas 10 Mau kapasitas Kalau 2 megapiksel Pastinya pakai kapasitas yang lebih besar Karena dengan resolusinya lebih besar Pasti makan storage lebih banyak Pakai yang minimal 64 giga Kabel power nya Ini ada kabel power nya Nah ini ada bracket nya Bracket untuk kita tempelin di plafon Atau di tembok kayak gini Di mana-mana Ini pakai bracket nya kayak gini Ini ada adapter Sudah dikasih adapter bawaannya Nah terus ada visor nya Jadi ini ada polongan nih Visor nya nanti Masuk disini untuk megang dia Kameranya itu Seperti gini kita pasangnya Nah kameranya kayak gini Bisa dibalik begini Atau kalau kita taruh di tembok Seperti gini juga boleh Tapi bagusnya sih dipasang terbalik begini Dia lebih luas sudut pandangnya nantinya Bisa geleng-geleng Angguk-angguk Tapi yang angguk-angguk Dalamnya bukan ininya Ini memory card nya kita pasang dulu Harusnya sebelum dia On kita pasang memang memory card nya Kalau sudah on gini dia Sudah muter-muter geleng-geleng Eh kembali lagi Ya Dia minta konfigurasi wifi Tapi saya maunya pakai kabel Untuk yang kali ini Pasang memory card nya Nah pasang memory card nya Kita ambil kabel dulu Ini kabelan sudah ada Kita colokkan kabelnya disini langsung Seperti biasa download aplikasi Aplikasinya kita cari di playstore Internet connected welcome to use cloud camera Internet connected welcome to use cloud server Nah kalau dipakai kabel Dia langsung otomatis langsung connect Lebih simple daripada pakai wifi Pokoknya cari aja aplikasi SPC smart Nah SPC smart seperti gini Kita diminta untuk register dulu Register bisa by phone number Nah diisi aja Verification code nya bakal dikirim Ke handphone kita Password nya kita set aja Sesuka kita ya Oke sekarang kita bisa login Oke nah sudah Terus kita tambahkan device ini Plus Add network device Device yang terkoneksi ke jaringan Oh minta scan barcode Di bawah Di mana barcode Oh di bawah sini ada barcode nya Di sini ada barcode nya Ini barcode nya Kita scan dulu barcode nya Nah The device is already online Add directory confirm Ya ini dia Mau namanya mau kita ganti boleh Mau kita diganti juga Biarkan dia confirm TARAT Sudah selesai S simple SD Nah ini dia Ini kita gerakin Set Nole kiri Nole kanan Oke Nah kurang lebihnya kan sudah tahu Silahkan dicoba fitur-fiturnya Ini kita Coba versi HD SD Karena kalau kita pasang balik kameranya Seperti gini Gambarnya pasti kebalik juga Nah Gambarnya kebalik Dia kita bisa ganti Disini Video flip Ya dia bakal balik Gambarnya kan Walaupun ini kameranya Kita balik kayak gini Gambarnya sudah Nggak jungkir balik lagi Kita besarin Oh cukup jelas loh hasilnya Ini Bagus loh di handphone Cukup jelas Cukup jelas 1080 Ya Lebih jelas Daripada yang Kemaren Yang SPC versi 1 Ada joystick nya Nah Oh ini LD HD ya Pakai yang versi HD Cheat Enter Next Cheat Ini kamera Kuning ini yang lagi ngerekam saya Nah ini dia AD juga bisa komunikasi dua arah Sama juga Nah kita coba sekarang Suaranya bagaimana ya Saya pergi jauh-jauh dulu Kita coba suaranya bagaimana Jelas nggak Halo halo Where are you Jelas nggak suaranya Mantap Ngomong lagi Ayo ngoc lagi Tes tes Satu dua tiga Suaranya cukup jelas kan Suaranya cukup jelas Ini bisa untuk Ngawasi Anak-anak di rumah Seperti yang sebelumnya Kalau misalnya Kita punya anak kecil kan Yang Belum bisa mainan handphone Nah lewat sini Kamera sini bisa diajak ngobrol Atau orang tua Juga bisa Untuk Ngobrol sama karyawan Misalnya Di tempat yang berbeda Juga bisa Pake kamera ini Sambil ngawasi Bisa sambil Ngobrol disini Ya seperti gitu Kira-kira Review tentang kamera SPC Excellent Untuk kamu yang tinggal di Zumbawa Kamu bisa Dapatkan kamera ini Di Toko 555 Komputer Jalan Kartini Zumbawa Besar Untuk yang di kota lain Silahkan lihat di Deskripsi Ada saya taruh link Dimana bisa beli kamera ini Oke Ingat Kalau kamu belum subscribe Subscribe di channel saya Like Share video ini Ke teman-teman Sampai ketemu Di video saya berikutnya Terima kasih Terima kasih